Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV channel Agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda dalam dan luar negara Terima kasih Di petik dari Keratan Akbar Datuk Red Dedak sudah muflis sejak 2019 Tanggung hutang RM 5 juta Istri banyak tutup aib saya Suami kepada pelakon Adi Rasuhaimi yaitu Datuk Sri Adnan Abu Mendedahkan dirinya sudah diistiharkan muflis atau bankrapsi Menerusi temubual bersama IMSTA Adnan atau Mesra disapa dengan Datuk Red Berkata syarikat harta tanah dan perumahan yang diusahakan sebelum ini Sudah tidak beroperasi sejak 2019 Disebabkan itu dia nekat untuk mencari pekerjaan Dan sanggup mengetepikan perasaan malu demi mencari uang Untuk menyerah keluarga dan melunaskan hutang Saya memang sedang cari kerja bersesuaian dengan umur dan taraf pendidikan Yang tidak setinggi mana Sebenarnya saya sudah diistiharkan muflis pada tahun 2019 Apapun saya berterima kasih pada istri saya yang banyak menutup aib saya Sudah coba bermacam-macam cara untuk kembalikan perniagaan saya Tapi tidak berjaya Tidak mengapa kerana mungkin Allah tidak mengizinkan saya Menurut Datuk Red jumlah hutang yang terpaksa ditanggung sehingga kini adalah 5 juta Saya sebenarnya silap langkah Biasalah mungkin wujud perasaan tamak Saya ada bekerjasama dengan sebuah syarikat untuk projek mendirikan perumahan Namun projek itu gagal dan saya muflis Aslinya saya berhutang sehingga 900 ribu sahaja Tapi berkait-kait dan saya congkak-congkak jumlah hutang saya sekarang RM 5 juta Hingga RM 7 juta Ada juga pihak yang datang ke rumah menuntut tapi saya tiada duit nak bayar Bukan saya tak mahu bayar cuma sedang berusaha Dalam temubual yang sama Datuk Red turut mengesahkan akaun TikTok menggunakan nama Datuk Red Yang tular itu sejak semalam adalah kepunyaannya Terdahulu laporan jawatan kuasa pendamai JKP membabitkan Adira dan Suhaimi Datuk Sri Adnan gagal mencapai kata sepakat untuk berdamai berhubungan proses penceraian mereka Pada proseding tersebut Datuk Red tidak mahu menceraikan istrinya Manakala Adira tetap dengan pendiriannya untuk berpisah Mahkamah kemudian menetapkan kes dibawa ke peringkat hakam pada 24 April 2024 Imbas kembali Adira dan Datuk Red berkahwin di Thailand pada 3 Desember 2015 sebagai istri kedua Hasil perkawinan itu mereka dikarunyakan empat orang cahaya mata